Jambur dapat menular melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau dengan menentu permukaan yang terkontaminasi. Kutu air mengeluarkan infeksi jambur yang mempengaruhi lapisan luar kulit, terutama pada kulit kaki yang hangat, lembab, dan terkena iritasi. Kutu air disebut juga sebagai tinea pedis. Infeksi kutu air bersifat menular dan dapat menyebabkan dari kulit kau kuku kaki dan tangan. Infeksi kutu air biasanya bermula dari bagian diantara jari kaki. Umumnya terjadi pada orang yang kakinya sering berkeringat dan memakai sepatu tertutup. Kutu air disebabkan oleh jamur dermatofita, umumnya dari genus Rikopiton. Jamur tersebut meninfeksi kulit dan hidup pada lapisan kuit mati dan mencerna keratin. Jamur dapat menular melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau dengan menentu permukaan yang terkontaminasi. Jamur berkembang di tempat-tempat yang lembab dan hangat, seperti kamar mandi, ruang ganti, dan di sekitar kolam renah. Berikut beberapa gejala umum kutu air. Gata-gatel sensasi menyengat dan terbakar di antara jari kaki atau bagian telapak kaki. Kulit pada kaki melepuh dan terasa gatal. Kulit pada kaki pecah-pecah dan mengelepas, paling umum di antara jari kaki dan pada telapak kaki. Kulit kering pada telapak kaki dan bagian isi kaki. Kulit recet pada kaki. Kuku kaki mengalami perubahan warna, menebal dan rapuh. Kuku kaki terlepas. Faktor resiko kutu air meliputi, tinggal di lingkungan yang lembab dan hangat, terkena paparan pada air yang berlebihan, mengunjungi tempat umum dengan bertelanjang kaki, terutama di ruang ganti, kamar mandi, dan kolam renang. Menggunakan kaos kaki, sepatu, atau handuk bergantian dengan orang yang terinfeksi. Menggunakan sepatu tertutup yang ketat, membiarkan kaki basah dalam waktu lama, memiliki kaki berkeringat, memiliki jenina kaki pada kulit atau kuku kaki. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terkena infeksi kutu air. Mencuci kaki menggunakan sabun dan air setiap hari dan mengeringkannya secara menyeluruh. Panjangga kaki selalu kering. Mencuci kaos kaki dan handuk dengan air panas. Menghindari berbagai kaos kaki, sepatu, dan handuk dengan orang lain. Segera melepaskan sepatu setelah selesai berolahraga. Menggunakan sepatu yang tidak terlalu ketat dan memiliki ventilasi yang cukup. Disarankan menggunakan sepatu berbahan kanvas atau leder. Mengganti sepatu secara teratur dan memastikan sepatu yang digunakan kering. Bila kutu air semakin parah, segera perisakan kerokter. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada yang ingin disampaikan, pesatunya kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat. Terima kasih telah menonton!